Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan usai bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari ini ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di mana adanya pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Kalau kita ketahui bahwa jadwal dari pertemuan ini seharusnya Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Pentagon ke Markas Besar Pertahanan Amerika Serikat untuk bertemu menhan Amerika itu setiri. Namun ini justru menhan Amerika Serikat yang datang ke kediaman atau tempat bermalam Prabowo Subianto di Washington DC pada siang tadi. Dan memang ada beberapa pembicaraan yang disampaikan tentang pertemuan tersebut yang kurang lebih satu jam pertemuan antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat dengan Presiden Prabowo Subianto. Usai pertemuan memang Prabowo menyampaikan ada beberapa poin yang disampaikan, institusi strategis dan ini juga merupakan bentuk untuk menjaga kerjasama maupun komunikasi baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Selanjutnya memang usai pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika, Presiden Prabowo Subianto ini tidak realisasi untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat terpilih yaitu Donald Trump. Karena memang seharusnya hari ini pulang malam hari atau bertolak ke Peru pada malam hari waktu berkunjungan di sini. Namun pada sore tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah bertolak ke Bandara Joint Base Adams. Kemudian langsung terbang menuju ke Peru untuk melanjutkan kegiatannya yaitu KTT APEC. Sementara itu, Kamerati kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Fatima. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.